Dikada di kota tersinta Pasangan bakal calon maskum atau Firhandu Gumelar dan Kaji Rudi atau Haji Rudi atau Guru datang ke kantor KPU Kota Batu, Jalan Sultan Agung. Pasangan guru menjadi pendaftar pertama di KPU Kota Batu sebagai bakal calon wali Kota Batu dan wakil wali Kota Batu. Paslon guru berangkat dari kantor Golkar sekitar pukul 8 pagi hingga diantar oleh ribuan pendukungnya. Maskum dan Kaji Rudi datang ke kantor KPU dengan menggunakan kemeja putih celana hitam. Rombongan ini datang ke kantor KPU lebih lambat 30 menit dari waktu yang direncanakan, yakni pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kedatangan Maskum dan Kaji Rudi ini disambut ketua KPU Kota Batu, Heru Joko Purwanto, peserta seluruh komisioner. Penyerahan berkas dan penerimaan ini berlangsung di ruangan tertutup. Usai pendaftaran, guru memberikan keterangan pers. Dalam konferensi pers, Maskum menegaskan, jika semua berkas sudah diterima dan dinyatakan lengkap oleh KPU Kota Batu. Gumular menyatakan sesatu yang ingin dia tegaskan, pasangan Maskum dan Haji Rudi tidak ingin dilayani, tapi akan melayani. Dan mereka optimis untuk menang. Perlu diketahui pasangan Maskum Haji Rudi atau guru diusung oleh empat koalisi, yaitu Golkar, PAN, PKS, dan Demokrat. Saya yang pertama kali mendaftar pasangan guru Gumular Rudi, Beranda Gumular, peserta Partai Golkar, Partai PKS, Partai PAN, dan Partai Demokrat. Insya Allah siap memenangkan pilkada 2024. Dan kami akan selalu berjuang untuk Kota Batu. Ingat pesan dari kami, kami insya Allah jika jadi pemimpin, tidak ingin dilayani, kami ingin melayani. Gitu pesan kami. Dan harus teman-teman ingat, jangan sampai ada gap antara pemimpin dan warga. Insya Allah, Batu lebih sejahtera. Amin. Dan mohon doa restu dan dukungan dari teman-teman. Dari Kota Batu, Akbar, ATV, melaporkan.